Intro Bertemu Baim Wong di sekolah anak, sikap dingin Paula Verhoeven tuai perbincangan. Di tengah proses perceraian, Baim Wong kedapatan bertemu Paula Verhoeven di sekolah anak. Interaksi keduanya menuai sorotan. Lewat akun Instagram, Baim Wong memperlihatkan detik-detik dirinya mengantarkan anak ke sekolah. Setibanya di lokasi, tak berselang lama terlihat sosok Paula Verhoeven. Saat itu, Baim Wong tampak memakai kaos hitam dengan celana loreng. Sedangkan Paul Verhoeven mengenakan gamis warna coklat senada dengan hijab yang dipakai. Keduanya sama-sama memantau anak mereka di sekolah dari gerbang. Paula Verhoeven pun memilih berdiri berjauhan dari Baim Wong. Mantan supermodel itu juga nampak dingin ketika diajak berbincang oleh Baim Wong. Paula anak kita digituin, lucu tuh rambutnya, it's let up Baim Wong. Paula Verhoeven nampaknya memilih untuk tak banyak berbicara, dan memusatkan pandangan ke anaknya yang tengah bersekolah ketimbang meladeni omongan sang suami. Momen tersebut sontak menyita perhatian dari warganet setelah dibagikan ulang oleh akum TikTok Miken Undersporwijaya. Tak sedikit yang memberikan dukungan kepada Paula. Suka dengan sikap Paula yang hanya tersenyum dan menganggup, itu lis netizen. Suka sama gaya mama Pau? Kalen cuek, di sahut yang lain, rasain jadi kaku karena ulas sumbidikaan, jika tan netizen. Bagus Paula gak menatap Baim, iungkap warganet. Keliatan Paulanya udah gak respect, tapi Baim masih berani lihat Paula ya, itu lis lainnya. Sebelumnya, Baim Wong resmi melayangkan bugatan cerai terhadap Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024. Dalam bugatannya, Baim juga meminta hak asuh atas dua anak mereka. Proses perceraian keduanya mengundang ramai lantaran Baim Wong menuduh sang istri berselingkuh dengan orang dekatnya.